5.000 masyarakat Kabupaten Alor menggelar tarian Lego-Lego Masal di lapangan Mini Kota Kalabahi. Tarian Lego-Lego Masal ini pun pecahkan rekor muri. Beginilah suasana di lapangan Mini Kalabahi Kabupaten Alor. Mulai pukul 4 sore, ibu-ibu maupun bapak-bapak mulai melakukan tarian. Sedikit berbeda dengan kebiasaan tarian saat upacara adat. Tarian biasanya dilakukan melingkar di tengah mesbah. Namun ini merupakan tarian kebersamaan orang Alor yang menyambut sukacita dan dilakukan di lapangan karena harus melibatkan ribuan orang. Lego-Lego kali ini aneka-enek hingga orang dewasa saling bergandengan tangan sambil mengikuti irama gong dan tambur yang dimainkan di tengah-tengah lingkaran. Tak ketinggalan tamu undangan yang hadir di lapangan ini pun ikut bergabung dalam tarian ini. Pemerintah Kabupaten Alor beserta Bank Indonesia dan Bank NTT diinginkan agar tarian daerah yang dipunya oleh mama-mama ini yang disebut Lego-Lego harus mendapatkan pengakuan dan adanya pariwisata yang berbasis ke laut dan yang sangat terkenal di Alor. Dengan adanya penambahan tarian ini yang menambahkan rekor muri itu bisa menunjang pariwisata yang sudah berjalan selama ini. Konsep Lego-Lego masal yang melibatkan hampir semua warga Alor dan anak-anak sekolah ini rupanya pecahkan rekor muri karena melibatkan penari hampir 5.000 orang. Karena sebelumnya pernah dilakukan dengan 1.500 orang. Untuk terus menjaga dan melestarikan budaya adat pemerintah daerah mendapat penghargaan dari Museum Rekord Indonesia yang diserahkan langsung oleh Wakil Direktur Muri ke pemerintah daerah yang diwakilkan asisten satu. Dari Kabupaten Alor, Dani Manu memberitakan